Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi membuka kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN tingkat Provinsi Jambi di SLB Seri Sudewi, Kota Jambi. Kompetisi tersebut merupakan ajang ekspresi bagi siswa berkebutuhan khusus dan ajang menuju kompetisi yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN bagi siswa berkebutuhan khusus yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa atau SLB Seri Sudewi, Kota Jambi. Kegiatan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jambi, Faryal Adiputra. Sebanyak 82 siswa berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah merengah atas dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi mengikuti kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang digelar dari 26 hingga 27 Juli 2022. Ada 5 cabang olahraga yang dilombakan dalam KOSN tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang digelar selama 2 hari tersebut diantaranya tolak peluru, boce, lompat jauh, badminton, dan tenis meja. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kegiatan KOSN ini harus dijadikan sebagai ajang yang lebih berfokus memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka juga dapat berprestasi. Ini ajang kolomah untuk mereka, tujuannya apa? Agar mereka punya semangat yang luar biasa dan hidup layak sama dengan anak-anak lain yang ada di tengah masyarakat. Kolomah ini juga melatih dari mereka, agar mereka punya ketampilan, punya skill, punya semangat luar biasa, nah ini yang kita harapkan. Karena itu saya support ini dan bangga sekali dan semoga ini jadi ajang bagi mereka untuk lebih membenahi diri mereka, mereka lebih confident lagi sebagai seorang anak yang juga harus tampil. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan, KOSN bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut menjadi ruang ekspresi bagi siswa berkebutuhan khusus dari sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Selain itu, kompetisi olahraga tingkat Provinsi Jambi juga sebagai ajang untuk menuju kompetisi yang lebih tinggi atau siswa berkebutuhan khusus yang berpotensi berpeluang untuk diikut sertakan dalam Olimpiade Olahraga Tingkat Nasional. Kompetisi ini untuk ajang yang lebih tinggi nanti, akan kita kirim ke tingkat nasional. Nah ini harapan kita, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga dapat diberikan kesempatan mereka untuk berkompetisi di ajang nasional juga. Karena itu, pemerintah daerah khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kudur tadi dalam kegiatan nasional mendukung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Berapa cabang Pak untuk perlombaan sendiri? Ini ada beberapa cabang kegiatan-kegiatan ini, banyak. Dan ini jumlah siswa yang ikut dalam lomba ini ada jumlahnya 82 siswa. Cuma mereka harus didampingi oleh satu penamping.